Halo teman-teman, selamat datang kembali di TeknoWid, masih bersama saya Rafael, ini adalah tempat yang kita bisa menemukan yang sangat bagus dan sangat bagus di gadget dan teknologi. Dan hari ini kita akan berbicara tentang cara membuat stock price alert menggunakan IFTTT. Jadi, tanpa berlaku, mari kita mulai. Oke, kita mulai saja. Jadi, stock price alert ini gunanya adalah untuk mengetahui pada saat harga saham turun di harga tertentu yang sudah kita set, otomatis handphone akan memberikan alert atau notifikasi. Tidak saja turun, tapi mungkin harganya itu naik ya, kalau misalkan harganya naik juga akan memberikan notifikasi. Nah, ini bisa kita buat sendiri dengan mudah, dengan cara menggunakan IFTTT. Pertama, kita langsung ke Playstore, kemudian kita bisa langsung search di atas, ke Playstore, kemudian kita search di atas, namanya IFTTT. Kita install, ya. Setelah kita install, kita buka. Setelah kita buka, kita bisa langsung sign up. Kalau misalnya kita belum pernah sign up, dia akan sign up di sini. Nah, setelah kita seperti biasa, ya jika belum sign up, sign up. Di sini saya sudah sign up, ya sudah daftar. Nah, kemudian setelah itu kita bisa langsung ke My Upload, ya ke My Upload di sini. Setelah ke My Upload, kita pilih plus, kita tambah. Nah, di sini if this then that. Artinya jika, apa yang kita mau ketahui? Misalkan, kebetulan dalam hal ini kita mengenai harga saham atau stock alert, ya. Stock price alert, gitu ya. Jadi, alert untuk harga saham. Jadi, kita pilihnya plus, ya, if this, ya. Jika ini, ininya apa? Jadi, harga saham, misalkan. Nah, kita di atas, kita search di atas. Stock. Kita ketik stock. Nah, kita ada stock, nih. Kita tap. Nah, di sini pilihannya ada banyak, nih. Ya, kalau kita lihat pilihannya. Pertama, harga penutupan. Nah, jika harga penutupannya berapa, sesuai dengan harga yang kita kendaki, gitu ya. Dia akan kasih notifikasi. Jika price rise above, jika harganya itu naik di atas harga yang kita tentukan, dia akan kasih alert, ya. Nanti kemudian, atau harga price drop below. Jika harga turun di bawah harga yang sudah kita tentukan. Nah, kemudian, today's price rise by percentage. Jadi, naiknya berdasarkan presentasi. Kalau misalnya hari ini naiknya ternyata 10%. Nah, kita set 10%, dia akan kasih notifikasi, misalnya. Oke, kita mau jual, misalnya hari ini kalau naik 10%, saya mau jual, misalkan. Nah, itu bisa kita set pakai ini. Ataupun, misalkan jika hari ini turun 20%, saya mau beli, misalnya. Saya mau alert, saya kasih tahu bahwa mungkin saya akan siap-siap untuk beli. Nah, itu pakai yang today's drop by percentage. Today exchange rate. Exchange rate ini mungkin lebih ke arah currency, dollar, ya. Nah, ini kita bisa input dollarnya apa. Jadi, untuk yang forex ini, bukan ke arah stock price, tapi ke arah forex, ya. Kalau ini, ya. Jadi, kalau misalnya main di forex, bisa juga pakai ini, ya. Pakai di stocks ini. Jadi, kalau misalnya currency-nya sekarang, misalkan, berapa, nanti kita bisa. Tapi, saya baru-baru saya nggak main forex, jadi saya nggak konsen di situ. Nah, kita coba tes ya untuk yang harga saham. Pertama, kita misalkan, jika harga turun, misalkan. Saya pilih price drop below, ya. Contohnya, misalkan, jika harga saham, contohnya, saya mau main di AISA, misalnya. Tiga pilar sejahtera, misalnya, ya. Nah, tiga pilar sejahtera, itu kode A-nya adalah AISA. Jadi, untuk yang AISA itu, kita set AISA.JK. AISA.JK. Di sini ada pilihan ticker simbol, kita isi AISA.JK. Jangan lupa, ini jangan pak ada spasinya. Kita belikan. Kadang kalau kita pencet titik, langsung kasih spasi, ya. Di Android. AISA.JK, ya. Price drop below. Ya, jika harga, ticker simbolnya adalah AISA.JK. Jika turun di harga, misalkan, saya maunya jika turun di harga sampai di bawah Rp. 2.100, ya. Nah, dia akan kita set notifikasi. Kemudian, kita centang, kita OK. Nah, kemudian, jika harga Rp. 2.100, dia mau ngapain? Saya mau, kalau pas harganya Rp. 2.100 ke bawah, dia akan kasih notifikasi ke saya, gitu ya. Nanti keluar di Android. Jadi, pilih that. Nah, pilih notification. Pilih notification. Nah, ini dia. Notification. Nah, kemudian, send notification from the IFTTT tab. Kita pencet. Nah, jika dikeluar stock name, stock tickernya apa, kemudian harganya berapa. Jadi, harganya adalah harga yang berlangsung waktu ini mendeteksi harga itu pada saat itu, gitu ya. Kita klik OK. Centang. Nah, ini dia keluar, dia konfirmasi. Jadi, jika harga turun Rp. 2.100, dari untuk AISA.jk, then send a notification from the IFTTT tab. Jadi, notifikasinya ini di Android ya. Ataupun, bisa juga, kalau misalnya pakai iPhone, dua-duanya akan ngasih notifikasi ya. Karena ini, kalau di iPhone-nya kita install IFTTT juga dengan account yang sama, dengan ID yang sama, otomatis dua-duanya akan ngasih notifikasi. Ini jalan di dua-duanya di iPhone maupun di Android ya. Setelah itu, kita OK. Finish. Nah, sudah. Nah, kalau kayak gini, katanya kita sudah on ya. Nah, kita bisa cek. Check now. Ini otomatis sebenarnya nggak perlu pakai check now juga. Nggak apa-apa. Sebenarnya dia akan mengecek secara real time. Tapi, nggak benar-benar real time ya. Jadi, karena ini dia ngeceknya by Google. Jadi, Google Finance. Jadi, ada delay sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi, buat yang stock trader yang butuhnya benar-benar real time, kayaknya kurang cocok pakai ini. Tapi, lebih ke arah aplikasi ini ini mungkin lebih cocok untuk yang investor ya. Atau yang long term investment. Nah, ini juga berlaku untuk harga naik ya. Kalau harga naik juga sama, pilihnya yang price rises ya. Jadi, yang price rises. Jadi, yang pilih yang this. Kemudian, pilih kalau yang harga naik. Kita pilih sama juga, stock. Kemudian, pilih yang price rises above. Jadi, pilih yang ini. Kalau yang mau harga naik ya. Saya mau harga sekian, saya akan jual. Jadi, nggak perlu mantengin online aplikasi buat tradingnya ya. Jadi, cukup dengan daftar ini aja gitu. Jadi, kita mau harga berapa, kita set tickernya, kalau price-nya berapa. Ya, itu langsung bisa set ya gitu. Oke, gimana? Mudah bukan? Nah, stock price alert ini bisa digunakan selain untuk berupa notifikasi, bisa juga untuk action yang lain, seperti SMS, ataupun notifikasi dalam bentuk yang lain gitu ya. Misalnya, dalam kita ada banyak pilihan di IFTTT. Oke, semoga berguna. Jika ada pertanyaan, langsung aja tulis di komen di bawah. Jika ada, jika suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan like. Jangan lupa share ke teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di video tutorial lainnya. Bye! Bye!